Hai Dulur Lingkar Media Pada video kali ini Kami akan mereview Sebuah kemeja Mountainering dari Eiger Yaitu Eiger Motion Track Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama Intro 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 Baik Kemeja Mountainering Dari Eiger ini Ini Sebelumnya sudah Saya pakai 1 kali Untuk Membuktikan bahwa Kemeja ini apakah memang Bahannya cepat kering Atau tidak Saya pakai 1 kali Untuk kegiatan sehari-hari Dan memang Ketika Terkena Atau Ketika kita berkeringat Bahannya memang Quick Dry Dan Saya rasa ketika Memakai Kemeja ini Tidak gerah Walaupun Terlihat Bahannya cukup tebal Untuk Kemeja Motion Track ini Baik kita Bentangkan dulu Desain dari Eiger Motion Track ini Oke Eiger Motion Track ini Adalah Kemeja Langan Panjang Yang Versi Langan Panjang Desainnya adalah Sebagai berikut Pada bagian depan Desain depan Ini terdapat Dua Buah kantong Yang mana Masing-masing kantong ini Kita bisa Mengakses Dari Flap Maupun Dari Resletting Jadi Dua buah kantong ini Jumlahnya Empat Dua sisi Kanan dan kiri Di kanan Dua kantong Nah Di sebelah sini Ini yang Flap Dengan Dicatai dengan Velcro Dan Satu Laginya Yaitu Resletting Nah Seperti itu Di antara Kantong ini Yang Resletting Dengan kantong Yang Flap Itu tidak Berhubungan Jadi dalam Satu sisi ini Terdapat Dua buah Kantong Masing-masing Kantong Flap Dan kantong Resletting Desainnya adalah Simetris Kanan dan kiri Simetris Baik kanan maupun kiri Sama desainnya Slap juga Dan Resletting juga Untuk yang Resletting ini Pada bagian dalamnya Menggunakan Mesh Nah ini mesh Atau jaring Oke Itu untuk Bagian kantong Depan Kemudian Pada bagian Depan juga Kemeja motion Track ini Terdapat Ventilasi Terdapat Ventilasi Di bagian Kantongnya Nah ini kan Kalau kita Perhatikan Bagian depan Ada Jahitan Nah ini adalah Batas Ventilasi Pada Sisi depan Ini pada Sisi depan Terdapat Ventilasi Sebelah sini Karena kalau kita Lihat desainnya Ini kan Satu Jahitan Tapi pada bagian Bawahnya Tertutup Rapat Tidak ada Ventilasi Ventilasi hanya Terdapat pada bagian Depan Di Sebelah Kantong Kemudian pada Resetting Juga Disertai Dengan Tali Velcro Bagian Resetting Ini untuk Resetting YKK Ini Resetting YKK Ayo Ayo Sudah YKK Oke Kemudian Pada Bagian Lengannya Ini Terdapat Badge Atau Variasi Yaitu Expedisi 28 Gunung Expedisi 28 Gunung Dengan Ciri khas Warnanya Merah Ini Bordiran Woven Expedisi 28 Gunung Bordiran Woven Tidak Bordiran Langsung Ke Kain Kemudian Pada Sebelah Kirinya Juga Terdapat Ini 23 Koma 50 Koma 5 23 Koma 5 Kalau Yang Ini Bordir Langsung Karena Di Se Keliling Ini Bordir Nempel Baik Itu Yang Bagian Depan Kemudian Pada Bagian Belakang Desain Bagian Belakang Ya Oke Pada Bagian Belakang Terdapat Ventilasi Ventilasinya Ini Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Kemudian Pada Sisi Atas Jadi Ventilasinya Lebih Banyak Biasanya Kemeja Iker Itu Ventilasinya Pada Bagian Atas Aja Ini Ini Ada Tiga Bagian Ventilasi Kanan Kiri Dan Atas Selain Itu Pada Bagian Atas Juga Di Tengah Terdapat Logo Eger Dengan Bordir Oke Seperti Ini Bordir Dan Pada Setiap Lengan Disertai Dengan Kancing Dua Buh Kancing Kemudian Lengan Bisa Digulung Karena Di Bagian Luar Terdapat Kancing Seperti Ini Tempat Yang Pasti Kalau Ada Kancing Ini Pasti Dalamnya Ada Tali Tali Buat Menggulung Nah Ini Kita Kaitkan Kesini Kan Lantas Kita Gulung Agar Lebih Rapi Lagi Baik Itu Desain Dari Depan Dan Belakang Untuk Bahannya Eger Motion Track X28 Gunung Ini Berbahan Nilon Full Dahl Krinkle Berbahan Nilon Full Dahl Krinkle Tadi Yang Desain Depan Belakang Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Dalam Pada Bagian Dalam Seperti Meja Eger Pada Umumnya Yaitu Disertai Dengan Teknologi Atau Fitur Apa Yang Tentang Dalam Kemeja Atau Produk Ini Teman Pertama Ada Tropic Insect Insect Shield Ini Perlindungan Terhadap Serangga Kemudian Tropic Dry Ini Untuk Menjaga Kelembapan Atau Kesejukan Pada Kemeja Ini Karena Depan Belakang Terdapat Ventilasi Apalagi Bagian Belakang Ventilasinya Tiga Sisi Kemudian Ini Ada Saran Pencucian Dan Keterangan Bahannya 100% Nilon Ini Apa Ini Ini Kurang Tau Ya Ini Ada Motion Track Kode Produknya Dan Disertai Dengan Tali Ah Maaf Kancing Cadangan Sebanyak Dua Buah Yang Kancing Lebih Kecil Dan Lebih Besar Ini Kancing Lebih Kecil Pada Bagian Lengan Dan Lebih Besar Pada Bagian Depan Oke Kemudian Kita Buka Bagian Dalam Kita Lihat Nah Ini Ada Bahan Mesh Ini Untuk Kantung Yang Resleting Nah Di Bagian Sisi Ini Untuk Ventilasi Didouble Dengan Bahan Mesh Atau Jaring Oke Ini Juga Sama Karena Desainnya Simetris Pada Bagian Atasnya Pengunggung Ini Karena Ventilasi Bagian Belakang Oke Seperti Itu Kemudian Ini Hull Strap Berguna Untuk Menjadi Gantungan Bisa Dimenggantungan Atau Juga Bisa Menjadi Handtakenya Keterangan Produk Eger Ukuran Yang Saya Pilih Dalam Ukuran SL Mens Atau Pria Made In Indonesia Untuk Harganya Sendiri Kaos Kemeja Ini Saya Beli Di Lazada Dengan Bandrol Rp 475.000 Bandrol Rp 475.000 Oke Nanti Akan Kita Coba Langsung Seperti Apa Kemeja Ini Saat Kita Gunakan Langsung Baik Pemeja Kita Gunakan Langsung Seperti Ini Kita Gunakan Bandung Ini Saya Pakai Untuk Menaruh Handphone Dengan Ukuran Robi 6,5 Inci Ini Masuk Dari Resetting Ini Masuk Dari Flap Masuk Handphone Berhuburan 6,5 Inci Kemudian Dengan Yang Bisa Digulung Yang Bisa Tersedia Tali Ini Depan Dan Belakang Tersedia Ventilasi Sisi Kami Sisi Kiri Kemudian Ini Expedisi 28 Gunung Dan Kuali 23,5 Pada Bagian Belakangnya Ventilasi Juga Baik Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Jangan lupa Tonton Video Video Lingkar Media Yang Lain Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Lingkar Media Thanks for Watching Dan Salam Lingkar Media Jangan lupa